Halo Halo apa kabar saat ini di hadapan saya ada ini baseus baseus for in one Nah tempoh hari ketika saya mengajar kan pakai Macbook ya Nah Macbook R yang sekarang kan ini ya cuma dilengkapi USB C nah saya mau connect ke proyektor itu tanpa kabel ya bisa wireless pakai proyektor Epson itu ya bisa wireless nah kalau untuk PowerPoint biasa enggak ada multimedia nya oke-oke aja pakai wireless tapi kalau muter video ternyata ya koneksi secara wireless itu videonya masih putus-putus padahal resolusinya udah rendah apalagi resolusi yang sekarang ya 1080 atau 4K mau nggak mau saya harus beli ini ya baseus ini saya pilih yang 4-in-1 ada yang 5-in-1 6-in-1 8-in-1 saya yang pilih yang paling murah ini saya beli di marketplace di official store nya baseus seharga Rp299.000 saja ya kalau beli yang produk originalnya Apple itu 69 dolar di situs resminya mungkin di Indonesia jadi satu jutaan lebih ya kayaknya sayang gitu lah untuk connector aja beli yang mahal ini baseus menurut saya sudah cukup bagus ya kemarin juga beli kabel apa lightning kabel itu juga bagus kualitasnya Oke kita buka aja ya ini buatan cina kalau salah ya Oh ya di baseus ini ada dua USB 1 USB 3.0 dan yang satu USB 2.0 ya ada HDMI ya dm-nya ini yang apa port HDMI nya ini yang saya butuhkan banget ya biar bisa connect ke proyektor ya biar videonya nggak putus-putus nah ini ya Oke coba kita buka langsung saja ini buatan Cina ya buatan Cina ini bisa dibuka dari sini nih Oke dikletek weh ini kayak ngeletek apa ini unboxing ini ini banget ya erat banget ternyata B nah oke ya kita buka bereng-bereng-bereng-bereng-bereng kalau ini ada apa ini Oh basis ini kartu garansi berarti kartu garansi sama manualnya Oke nah ini ah ini dia darang warnanya space grey ya space grey four in one kelihatan nggak ya nah ini portnya ada type-c USB type-c pd-pd ini untuk ngecas ya nggak salah ya hdmi ini USB 2.0 dan yang biru ini nih USB 3.0 ada khasnya ya ininya biru saya nggak butuh banyak-banyak USB sih jadi belinya yang four in one karena kalau yang five in one itu dapat tiga tiga USB 3.0 ya selisihnya sekitar 170.000 yang ini 299 yang five in one 469 Oh ya seperlunya aja saya yang penting ini HDMI ini Oke ini selain di bisa dipakai di Macbook juga bisa dipakai di iPad nah coba ini saya sambungin dengan iPad iPad ya ini kan iPad kan portnya udah nggak lightning port lagi ya sudah USB C jadi kompatibel ini dengan baseus nah ini kan portnya ya saya tapi aja oke oke langsung nyala ini biru indikatornya oke nah coba saya coba aja ini saya nggak coba adminnya tapi coba saya yang USB-nya aja ya USB-nya saja ini mau saya pakai ini ya pointer ya coba oke ini saya coba buka salah satu file aja ya file PowerPoint gitu ya yang powerpoint nah ini powerpoint bisa geser-geser nggak ini saya nah ini pointernya Logitech ya ini kan bisa saya sambungin ke USB port USB-nya di sini coba nih coba yang USB 2.0 aja oke sudah nyambung ya harusnya sudah bisa coba sih Hai nggak bisa hehehe Oke mungkin di laptop ya bisanya ya kalau di sini ternyata nggak bisa disini ya Oh iya ya IC Logitech-nya ini yang nggak kompatibel dengan apa iPad OS ya GKW tipenya sama Macbooknya coba saya ambil Macbook dulu ya sebentar sepertinya iPadnya sepertinya iPad-nya nggak kompatibel dengan Logitech-nya ya tapi kalau baseusnya ini sendiri kompatibel dengan iPad ya ini mungkin iPad langsung konek HDMI bisa ini Oke Oke coba saya ganti saja iPad-nya nah ini coba ya saya hubungkan ini ya dengan port USB webnya saya hubungkan ini ya Hai Oke Hai sudah ya sudah konek ya terkoneksi coba ini Oh bisa udah Hai apa ini bisa ya berubah nih memang logiteknya yang enggak kompatibel dengan iPad OS ya Oke berhasil ini yang 20 karena ini Oh ini ya yang bedain 3020 kecepatan transfernya ya saya tancapin ke 30 harusnya bisa juga nah bisa sama aja oke ya oke sekian review singkat dari baseus ini nanti saya coba HDMI nya lancar apa enggak ya coba nanti saya koneksikan dengan proyektor Epson ya terima kasih dadah ternyata setelah saya coba lagi bisa ini di iPad ya Nah ini pointernya logitek ternyata kompatibel juga dengan iPad OS tadi itu karena file-nya bukan PowerPoint ya tadi file-nya itu PDF setelah yang saya cek jadi pantas digeser-geser pakai pointer enggak bisa ya ini bisa ya nah oke Oke berarti bagus ini baseus ini bisa semuanya ya Hai tinggal nanti saya coba yang HDMI nya berfungsi dengan bagus Oke terima kasih Oke ini coba saya koneksikan dengan TV ya pakai HDMI ini ada yang sudah tersambung ya Nah ini dari iPad ke TV bisa ya Nah coba saya coba videonya nah ini videonya kualitas apa 1080 ya 60 fps nah coba ya Hai putus-putus nggak nanti disitu ya Oke kita putar bagus ya tidak putus-putus ternyata real-time Yes bagus Oke ternyata bisa bagus nah ini katanya bisa sampai 4k ya 4k 30f 30 hits ya jadi ini kan kualitasnya dibawah 4k 1080h oke enggak putus-putus cocok lah kalau muter video di kelas nanti enggak putus-putus nggak patah-patah ya Oke semoga bisa memberikan alternatif pertimbangan ketika mau membeli ya aksesoris buat iPad buat e-book yang butuh koneksi HDMI atau USB terima kasih dadah